Kurangnya alat melindungi diri di berbagai rumah sakit, rujukan penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi kendala utama bagi tenaga medis untuk memerangi virus corona. Sebagai garda terdepan, tenaga medis sudah seharusnya dibekali dengan APD yang memadai agar bisa maksimal dalam menangani pasien yang terjangkit virus corona. Jenis APD yang kita butuhkan saat ini yang pertama tentu sajalah masker, masker bedah ataupun kalau bisa memang masker N95. Ketersediaan APD sedikit ya kemudian juga mungkin sulit ya untuk mencarinya gitu. Teman-teman tenaga kesehatan, tidak ada APD maka mereka takut. Itulah curahan hati tenaga medis yang sedang berjibaku merawat pasien terjangkit virus corona. Mereka tidak hanya bertanggung jawab melayani pasien, tapi juga harus ekstra waspada terhadap penularan penyakit karena kekurangan alat pelindung diri. Dukungan dan simpati terhadap perjuangan keras tenaga medis terus mengalir, salah satunya melalui MNC Peduli. MNC Peduli memberikan bantuan alat pelindung diri untuk RSPI Sulianti Saroso. Bantuan APD ini diharapkan mampu memberi semangat bagi para tenaga medis untuk memerangi virus corona. Kalau corona sudah menjadi pandemi dan masyarakat sudah mulai banyak yang terinfeksi virus COVID-19, maka tenaga medis merupakan ruang punggung dan garda terdepan dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. MNC Peduli tergerak dan ingin berkontribusi untuk membantu tim medis dengan mensupport berbagai kebutuhan kegiatan tim medis dalam melawan COVID-19. Dan pada saat ini kami memberikan bantuan berupa ventilator, face shield, APD, sanitizer, masker, dan lainnya ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Jadi kita ini kan sedang berperang ya. Nah sedang berperang berarti kita punya senjata. Nah senjatanya APD. Nah kalau kita nggak punya senjata yang mati duluan. Jadi bisa dibayangkan kalau dokter dan tenaga kesehatan tidak punya APD, ya sudah mati duluan karena corona. Seluruh lapisan masyarakat harus bahu-membahu untuk mencegah supaya virus corona tidak semakin mewabah. Anda bisa ikut berpartisipasi dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Tim AINIS melaporkan. Tim AINIS melaporkan.